Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara mengatasi ya cara mengatasi printer L 120 yang banjir ya bagaimana cara mengatasi printer L 120 yang banjir tintanya itu keluar ke bawah ya kita coba ya langsung aja langsung kita balik ya printernya itu dia banjir ke bawah ya tintanya itu kemana-mana disini ya perhatikan ya ini saya nah perhatikan tintanya tuh keluar ya kelihatan ya tuh tintanya keluar ke bawah ini basah ini yang di bawah ini ya ini basah tuh tinta semuanya itu ya kelihatan ya ini tinta semuanya ya yang berwarna ini nah ini nah cara mengatasi ya atau cara membersihkan ya tinta ini yang perlu kita lakukan adalah kita siapkan sebuah obeng ya ini obeng obeng plus sesuai lubangnya ini ya nah ini ada baut ini kita buka dulu bautnya ya kita buka dulu bautnya oke sudah terbuka ya baut sudah terbuka sekarang ini ya kita angkat ya kita angkat seperti ini ya seperti ini yang ini ya ini kita geser ke sini ya ini ada selah disini kita geser nah iya ke kanan ya setelah itu setelah kita geser ke sini baru kita tarik ya kita tarik ya kita tarik nah dia terlepas ya nah begini penampakannya ya nah ini perhatikan ya nah ini penuh tintanya ya perhatikan tangan saya ini tintanya kemana-mana ya penuh ya tintanya sudah penuh nah ini di tangan saya penuh ya nah perhatikan ini bentuknya ini ini kita bersihkan ya kita bersihkan kita mandikan di air ya dimandikan ya ini cara pertama adalah kita bersihkan ya ini ini kan gabus ya gabus ini kita bersihkan sampai bersih sampai bersih siram pakai air yang mengalir ya supaya bersih siram 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 setelah bersih dikeringkan kemudian baru dipasang lagi ke sini alternatif kedua kalau tidak mau membersihkan ini ya kotor-kotor seperti saya ini kan kotor ini ya saya harus pasang tangan supaya tangan tidak kotor ya ini saya sudah siapkan sebuah gabus ya nah ini ini gabus daripada printer tipe ini ya ya tipe R1 1 1 0 R1 20 nah ini nah ini dibeli di online banyak ya ini saya beli di online murah saja sekitar 15 ribu atau 20 ribu ya kalau tidak salah seperti harganya murah saja nah tapi kalau tidak mau beli ya ini tadi dibersihkan diperas setelah dikeringkan baru dipasang lagi nah ini saya bersihkan dulu ya menggunakan air saya jeda dulu ini ya taruh saya melakukan lampunya dulu ya ini ya ini sudah ada air mengalir ya nah ini dibersihkan ya seperti ini ya kita siram-siram tangan juga disiram supaya bersih nah ini kan sudah bersih ya nah ini ini di keluarkan ya nah ini keluar nah ini disiram siram-siram siram-siram ya ya disiram ininya nah seperti ini saya caranya membersihkan ya jadi supaya kalian tahu nah ini sudah bersih ya nah kemudian yang ini ya ini disemprot juga ya pakai air mengalir sampai bersih nah seperti ini siram terus ya satu persatu nah nanti kalau sudah kelihatan putih disini ya putih disini nah sudah baru dikeringkan ya seperti itu caranya ya nanti selanjutnya kalian bisa langsung diri ya supaya tidak panjang videonya oke ini printer sudah saya bersihkan ya printer sudah saya bersihkan kemudian sekarang ini sudah ya sudah bersih ya sudah dikeringkan sekarang kita ganti saja ya kita ganti dengan gabus yang baru seperti ini ya seperti ini gabus yang baru ya tinggal kita pasang aja ya langsung saja kita pasang nah ini pasang aja langsung cukup mudah ya tinggal dimasukkan saja ini susunannya sudah dari dari belinya ya seperti ini dari belinya seperti ini nah udah bagus ya udah rapi sekarang kita tinggal memasang di printernya ya kita angkat printernya seperti ini kita terbakar seperti ini ya seperti ini kemudian kita masukkan ya nah masukkan seperti ini masukkan saja kita dorong ya dorong ya setelah dirorong baru kita geser ke kiri ya perhatikan nah ya kalau membuka geser ke kanan tuh ya perhatikan disini tuh nah ini mengunci ini melepas nah ini sekarang ini kita kunci nah ini sudah mengunci tidak bisa terlepas nah sekarang kita tinggal pasang bautnya ya bautnya disini sudah selesai ya kalau dalam posisi seperti ini kita rebahkan tidak apa-apa ya kalau pas masih ada tinta tadi jangan sekali-kali direbahkan seperti ini maka dia akan kemana-mana ya tintanya kemana-mana nah ini sudah bersih ya ini sudah saya bersihkan semuanya sampai tutup-tutupnya ini saya bersihkan tadi ya ini dilepas ya ini dilepas ini ini ada baut disini dua kemudian dibuka ini nah ini bersih sudah ya ini sudah saya bersihkan semuanya bersihkan pakai air mengalir ya sudah bersih Alhamdulillah nah demikian ya semoga bermanfaat bagaimana cara mengatasi printer yang banjir ke bawah ya untuk printer L120 semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh